Dari Lely Bengkulu, beliau adalah pebisnis travel umroh. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Ibu Lely Herawati di Bengkulu dengan menjemurnya travel-travel umroh di daerah kami sekarang ini dan ketatnya persaingan sesama travel. Bagaimana menghadapi travel umroh yang berani banting harga murah yang kadang-kadang tidak masuk akal dan tidak mengikuti standar dari pemerintah? Nah, bagaimana Pak Tito? Jadi saya pikir begini ya, travel umroh, umroh haji ya? Cuma kalau haji mungkin lebih kompleks, masalahnya kadang kuota dan sebagainya ya? Kalau umroh ini bisnis yang sangat baik saya pikir. Bisa juga Pak Tito ya? Bisnis wisata, religi ya? Setiap tahun itu bisa 11 bulan bisnis umroh. Iya, betul. Jadi menarik. Pak Joni ada pengalaman? Atau ada tahu mengenai bisnis umroh dari denger-dengar? Ya, kalau menurut saya untuk bisnis umroh ini masyarakat harus sangat hati-hati. Jangan semata-mata melihat harga. Yang tadi banting harga tadi, jangan semata-mata. Itu harus hati-hati. Jadi masyarakat harus diberikan informasi yang baik dan lengkap. Jangan sampai bayar di muka, setelah itu gak kunjung berangkat Pak ya? Gak jadi berangkat. Itu uangnya bisa hilang. Jadi lebih baik cari yang sudah pengalaman, yang sudah punya track record, yang jelas, dan harga wajar. Jadi jangan mencari harga murah. Tapi bener gak sih Pak? Murahnya itu bener gak sih sebenarnya? Gimana ngeceknya Pak Joni kalau murah? Bandingin dengan apa? Dengan sesama atau rata-rata? Jadi sekarang itu harga yang wajar lah ya. Itu sekitar 25-28 juta untuk umroh. Nah, kalau ada orang menawarkan di bawah 25 juta, kita bingung nanti komponen tiketnya itu berapa. Komponen selama ada di umroh itu berapa. Jadi itu kan semuanya itu gak bisa dibohongin lah. Masing-masing itu ada komponen-komponennya. Nah, kalau komponennya itu dihilangkan, nanti telantar di sana. Jadi jangan sampai tertipu. Jadi jangan sampai pengen murah, malah nanti keluarnya lebih banyak. Atau malah gak berangkat. Coba umroh online. Umroh online. Saya pikir ini menarik ya, karena fenomenanya sekarang orang suka mengemas pista umroh ini dengan skema yang macam-macam. Yang kadang-kadang gak masuk akal. Nah, tapi yang baru-baru ini kejadian Pak ya. Banyak yang gak gagal berangkat. Sedih kan jadinya gak berangkat gitu ya. Saya pikir track record yang baik ya. Terima kasih.